Polkas batang hari memburu pelaku pembacuan seorang pengepul kardus bekas di Pasar Keramat Tinggi paru malam lalu. Pelaku diduga merupakan kawan korban saat minum-minuman keras dan disinyalir melarikan diri ke wilayah Sumatera Selatan setelah membacu korban. Pelaku pembacuan seorang pengepul kardus bekas di Pasar Keramat Tinggi paru malam lalu kini tengah diburu pihak kepolisian. Polisi telah mengantongi identitas pelaku yang diduga merupakan kawan korban dewe. Menurut keterangan dari Polsek Muakobulian, jadian pembacuan tersebut bermulus saat terjadi selisih paham antara korban dengan pelaku. Saat itu keduanya tengah mabuk tua, di salah sekok kios yang terletak di belakang Pasar Keramat Tinggi hingga perselisian tersebut menyulut emosi pelaku. Dalam keadaan mabuk, pelaku napati sebilah golok di salah sekok kios dan gunungkan golok tersebut. Pelaku langsung membacu korban di bagian kepala. Setelah melakukan pembacuan, korban langsung terkapal dan pelaku melarikan diri. Kapolsek Muakobulian, Asipah Mayani, ngatokan. Saat dilakukan olah TKP, pihaknya mendapatkan beberapa barang bukti. Diantarunya rambut korban yang terputus akibat bacoan. Sebilah golok dan dua pasang selop jepit. Selain itu juga didapati botol minuman keras di TKP. Sementara saat dilakukan pelacaan, pelaku diketahui melarikan diri menuju Provinsi Sumatera Selatan. Rabu sekitar jam 9, kami mendapat laporan dari masyarakat sekitar Polsek bahwa telah terjadi pembacokan di pasar belakang Polsek. Persaka sendiri itu kemana buk hari pengetahuan kita? Kita cek kemarin keberadaan melalui handphone ke arah Sumatera Selatan. Jadi sekarang kita sedang pengejaran.